Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akibat longsor yang semakin parah, jalan menuju 5 desa di kecamatan luas Kabupaten Kaur terancam putus. Dinas PUPR Kaur memastikan perbaikan jalan pada tahun anggaran 2024 mendatang. Salah satu akses jalan di kecamatan luas menuju 5 desa terancam putus. Longsoran yang terjadi diakibatkan tingginya curah hujan di Kabupaten Kaur beberapa pekan belakangan ini. Kepal Dinas PUPR Kaur menjelaskan, jalan longsor yang terjadi di kecamatan luas merupakan jalan milik Pemkap Kaur. Dan belum lama ini, Bupati Kaur Lismi Dianto bersama tim teknis Dinas PUPR sudah mengecek langsung kondisi jalan yang terjadi longsor. Untuk mengatasi longsor yang terus mengancam rumah warga, pihaknya memastikan pada tahun anggaran 2024 mendatang, Dinas PUPR Kaur akan menganggarkan dana perbaikan jalan lebih kurang sebesar 700 juta rupiah. Longsor yang terjadi sudah mengancam pemukiman warga sejak 3 tahun belakangan ini. Sementara untuk panjang longsor yang terjadi di jalan penghubung 5 desa, sepanjang 50 meter. 5 desa yang terancam akibat longsor ialah desa Durian Besar, desa Umbul, desa Padang Jati, desa Tanjung Beringin, dan desa Ganda Suli. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arsyah, TVRI Bungkulu melaporkan.